Kepala kapal takbot Selatan Buna mendapatkan perawatan medis Di ada dua kapal Yang pertama itu adalah kapal dagang Setia Baru 05 dan Kapal takbot Surya 03 Dimana Anak ABK Dari kapal Takbot Surya 03 itu ada 9 orang Yang sementara diketahui Dan 1 orang yang Dapat diselamatkan oleh warga Dan 8 orang di dalam pencarian Kemudian dari kapal dagang Setia Baru ada 5 orang 3 orang yang berhasil diselamatkan Dan 2 orang masih Dalam proses pencarian Kini tim gabungan Polda Kalimantan Tengah dan Polres Barito Selatan Masih melakukan pencarian 10 orang Korban hilang Sementara itu polisi juga menetapkan status KOU Serta melakukan penyelidikan awal api Yang menyebabkan kapal terbakar Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah Adesata, Aiyus melaporkan Kebakaran menganguskan gudang sendal Yang berada di Jalan Yudistira Kelurahan Tegal Alur Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat Pada Senin malam Petugas suku dinas penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan Wilayah Jakarta Barat Yang berada di lokasi Dengan cepat melokalisir api Agar tidak terjadi perambatan Yang lebih meluas Menurut warga Belum diketahui pasti Apa penyebab kebakaran Diduga api muncul Dari kosleting listrik Saat truk molen melintas Dan tersangkut kabel Di kawasan tersebut 16 unit mobil Pemadam kebakaran Dikerahkan ke lokasi Api berhasil dipadamkan Setelah 3 jam Yang terbakar adalah gudang Gudang barang-barang Untuk yang dikirim lagi Jadi ada yang plastik Ada dari karet Dan kardus Bayang lain-lain Penyelamatan 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 Nanti pihak emoloji Untuk penyelamatan Penyelamatan Tidak ada korban luka Maupun jiwa Dalam peristiwa Kebakaran ini Sejumlah karyawan gudang Yang mengetahui Adanya api yang cepat membesar Berupaya keluar Menyelamatkan diri Dari Jakarta Rizky Falupi Ainyus melaporkan Ini oleh dari Agam Sumatera Barat Dimana seorang remaja Korban banjir lahar dingin Gunung Marapi Tiba ke rumah sakit Karena kondisinya menurun Dan di sisi lain Pencarian terhadap Tiga korban banjir Yang hilang Kembali dilanjutkan Diaryu As기를 Menterah Sampai Asli Ag Maxim Terima kasih Bintang Pratama Remaja 16 tahun, salah satu korban banjir lahar dingin Gunung Marapi di Agam Sumatera Barat Bintang Hanyu terseret derasnya arus banjir sejauh 2 km pada Sabtu malam lalu, usia rapat di sebuah masjid Akibatnya, bintang menerita luka gores di segujur tubuhnya Ketika air besar itu, motornya ditinggalkan dan dia berusaha menyelamakan diri Mencari tempat yang tinggi Dan ketika tidak berapa lama, tempat itu roboh Tepat dia berdiri itu Jadi, dia terbawa hanyut sejauh 2 km Ditemukan? Ditemukan jam setengah 12 Dibawa ke proses mas Lalu, saya kejar ke proses mas Dan saya bawa ke rumah sakit Yarsi Setelah 2 hari dirawat di rumah Bintang terpaksa dibawa ke Resudai Dr. Ahmad Muhtar Bukit Tinggi Kondisi bintang menurun dan mengeluh sakit kepala tak tertahankan Musibah banjir lahar dingin Gunung Merapi menewaskan 20 orang warga di Kabupaten Agam Tiga korban yang berasal dari Kecamatan Sungai Puah dan Kecamatan Candua belum ditembukan Dan pencerahan kembali dilakukan mulai selasa pagi Dari Agam Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainyus melaporkan Tim Sar gabungan pemirsa dari Basarnas BPBD Relawan dan warga berjibaku mencari korban banjir bandang Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Dalam proses evakuasi ini, tiga korban ditemukan tewas Empat orang warga hilang dan masih proses pencarian Tim Sar gabungan dari Basarnas BPBD Tanah Datar, Relawan dan warga Berjibaku membersihkan material banjir bandang Untuk mencari korban sekaligus melakukan pembersihan Intensitas hujan tinggi menyebabkan aliran sungai Yang berhulu dari Gunung Singgalang naik Dan memicu terjadinya banjir bandang Terjangan banjir bandang menghantam desa Pagu-Pagu Nagari Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Dalam proses evakuasi ini, tiga korban ditemukan tewas Empat orang warga hilang dan masih proses pencarian Tiga warga mengalami luka Sementara itu tiga orang warga lainnya mengalami luka berat Akibat banjir dan belasan rumah hancur Ketika jam 10.30 Tiba-tiba datang banjir bandang Yang mana masyarakat yang berada di bantaran sungai Itu tidak sempat untuk melarikan diri Jadi sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian korban Banyaknya korban jiwa dan luka terjadi Karena banjir bandang melanda saat malam hari Sehingga warga tak sempat menyelamatkan diri Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Agung Sulistio, Ainus melaporkan Dan pemirsa untuk mengupdate kondisi terkini banjir bandang Kita akan terhubung dengan rekan Wahyu Sikumpang di Kabupaten Agang Serta Agung Sulistio di Tanah Datar Namun terlebih dahulu kita akan ke Wahyu Wahyu, boleh diinformasikan update kondisi di sana Seperti apa saat ini? Siang ini, anak berat yang diturunkan Untuk membantu menorbesar di sungai Aliran sungai yang dilewati oleh banjir bandang dingin Dan juga untuk membersihkan material-material lumpur Pasu dan kayu yang di pemukiman warga Ritualan Jala Itu diantikan sementara Karena waktu jam istirahat Sementara Begitu juga untuk pencarian Tadi ada di daerah Tanduang Di Sipang Bukit, Kabupaten Agung Sulistio ini Ada dua titik pencarian korban Tadi ada menggunakan anjing pelaca Dua titik itu dicunggahin Tapi saat ini belum ditemukan dan diantikan sementara Nanti akan dilanjutkan kembali Untuk korban kewas di Azang ini masih 20 orang Dalam pencarian itu 3 orang Yang dua, lebih banyak itu di sungai keluar Dan di tempat saya terdiri sekarang ini Ada satu korban yang masih dicari Itu yang bila Wahyu, boleh kita lihat bersama Anda memperlihatkan situasi yang terjadi saat ini Di balik kamera Yang Anda sedang berdiri saat ini Dan boleh dijelaskan juga Banjir bandang yang berlangsung ini Itu karena apa Dan potensinya akan seperti apa ke depannya Ya, itu di kamera sekarang sedang terlihat Gunung Marapi Itu saat kejadian itu Di daerah puncak Gunung Marapi Sedang dilanjutkan hujan deras Sejak Sabtu siang Sejak Sabtu sore maksudnya Itu baru malamnya Sekitar pukul 10 Material banjir lahar dingin Itu menyapung Mulai dari kaki Gunung Marapi Di Kecamatan Gunung Suar Terus di Kecamatan Cangjuang ini Mengalir ke Kemukiman-kemukiman warga Dan ke sawah-sawah warga Seperti yang terlihat di tempat saya ini Ini merupakan kali yang kedua Di hantam banjir lahar dingin Itu sebelumnya Itu tidak terlalu besar Tidak terbesar yang Hari Sabtu malam kemarin Di sepanjang jalan yang ada di depan saya Yang ada di layar kita sekarang ini Itu mengalir air Sampai ke ujung tanah Sekitar 200 meter Banyak yang hanyut Mobil-mobil hanyut Rumah-rumah hancur Rasa dengan tanah Untuk di lokasi daerah Cendron sendiri Disebutkan ada 38 rumah Yang rasa dengan tanah Baik Baik Wahyu Siapa saja mungkin Toko-toko yang sudah Ke lokasi Benarkah Ada Yusuf Kala di sana Ini Di kerumunan Yang ada di depan saya ini Di Pertengahan antara Kisah Faktor dengan saya Itu Sepertinya Bapak Yusuf Kala Tadi karena Bapak Yusuf Kala Setelah Rencananya akan datang Informasi dari Kekoramarkas Ini Begitu menyampaikan Dari saya Tapi Sebelumnya Itu yang Sudah datang di ini Kepakak BNCD Juga BNCD Dukungi Korah Dan langsung bertolak Di tanah datar tadi Baik Lantas Seperti apa Himbauan untuk masyarakat Di sekitar Agar Persiung serupa Yang menelan korban Banyak ini 50 orang ini Tidak terjadi lagi Mas Wahyu Kalau upaya untuk Itu belum Belum disampaikan Secara detail ya Namun Untuk warga Yang bermungkin Di Sekitar Kampelan Sungai Atau Panjang Kehadiran Banjir Yang kemarin itu Itu sudah tidak Mungkin lagi Ditempat oleh warga Dan Warga sendiri Juga tidak mau Menempat itu Untuk Mengantisipasi Jangan sampai terjadi Korban lagi Itu dilakukan Normalisasi sungai Memperlebar sungai Dan Memberikan jalan Kepada Agar-agar Sungai Jika Panjir Lagi Baik Mas Wahyu Kami mendapatkan Informasi Bahwa Pak Yusuf Kala Ini sudah tiba Di lokasi Benar demikian? Benar Ini Rombongan juga Udah mau Balik lagi Ini rombongan yang Sekarang ini Menupakan ini Bapak Yusuf Kala Menuju Posko Begitu Ini kan sekarang Direpasi Bapak Yusuf Kala Bapak Yusuf Kala Betul? Ya? Ya Benar sekali Benar Bapak Yusuf Kala Yang berhubungan Bapak bicara dengan Beliau tadi Apa kata beliau Pak? Bapak? Bapak Terima kasih Bapak Sekarang gimana ini Bapak? Bapak Isi belah Bapak 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 Berhubungan Apakah Anda masih bisa menegar Suatu saya dengan jelas? Ya Ini Bapak Yusuf Kala Sekarang dengan Wali Nagari Sipetabuan Sedang dengan Berhubungan Sipetabuan Kita berhubungan Bapak Ini berhubungan Biar Biar Ini jalan Sekarang Langsung ke Bapak Baik Dapat kita lihat Di layar ini Pak Yusuf Kala Sedang meninjau Langsung Situasi terkini Di sana ya Dan tampaknya Pak Yusuf Kala Ini juga akan Segera meninggalkan Lokasi Dan berpindah Ke Poskopengungsian Tampaknya Sambil kita masih Memantau Informasi Terupdate Dari rekan Wahyu Di sana Tampaknya Tampaknya Oke, Wahyu, apakah bisa wawancara dengan Pak JK saat ini, Pak? Kita coba usahakan ya, tapi ini rupakan ke posko, maaf, wawancara. Yuk coba yuk, yuk, saya lihat. Tapi dalamnya, Pak, sira-sira apa yang diperlukan, ini yang dikembangkan. Seperti untuk penelitian. Jika tidak tahu, karena waktu, sekarang ini tentu, itu kan. Sekarang sudah berjalan. Ini nanti yang dibantu, kita reputasi. Kebunangan, dengan hidup organisasi, Ya sekarang ini ya, Hai, sayang air dan berusia, buang darikan Kalau terrelokasi kira-kira berapa? Itu ya berapa berapa? Berapa berapa? Kalau ini kalau dari tempat pusat kira-kira apa yang bisa dituliskan kembang-kira? Ada merap-merap? Tapi seputusnya berapa? Bisa ini berapa? sekarang sudah jalan tuh air gorsi dari PMI, sudah jalan masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat pak? ya tanya masyarakat Pak Airunas yang ngawar Bapak sini PMI sini? ya ya ada yang dikeluarkan masyarakat dibutuhkan masyarakat? dan kebetulan itu sehari-hari terlimut, deket, dan pakaian nah itu orang-orang yang dikeluarkan itu sudah jalan dan kita miliki PMI, 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 dan PMI, dan PMI ini itu dia akan menyalurkan penyakit pencarian kurban bukan apa? PMI itu sudah turun? dari hari pertama kita sudah turun malam itu kemudian kerelawan kita baru kejadian dapat informasi kita baru langsung berbagi ke 5 titik seperti Pak Jais, banyak kurban, ada dua lagi pak? iya, hari ini sudah rapat satu tadi sudah rapat lagi? tinggal satu lagi yang masih dicari berarti diagam? oh, satu-satunya kuat berarti diagam 21 ya pak ubat ya? iya, dua-satunya yang kurban, 22 oh iya, dua oke pencarian dua lagi ya? iya baik, ikuti pak ini sudah sampai di posko ya? baik, kerelawan Wai sekarang nombongan sudah sampai di posko di posko pengungsian kita ikuti mungkin bapak akan berbincang dengan pengungsi mungkin boleh disimpulkan sedikit apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jekam kami mendengar ada bantuan dan lain sebagainya begitu ya namun kurang jelas seperti apa? ya, Bapak iya, Bapak ini sudah lah tadi menyertakan bahwa ee kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendasar bagi masyarakat seperti kebutuhan air bersih ee limut kekembangan kekembangan ee itu yang kebutuhan menyesakan itu sudah sedang dipenuhi oleh ee oleh PNB sendiri itu oleh melalui PNB sendiri itu Saat ini berapa banyak mungkin korban yang mengungsi, Wahyu? Dari pemantauan Rekan Wahyu, apa yang paling dibutuhkan masyarakat di sana saat ini, khususnya yang mengungsi? Nah, fungsi terhadap ini keuntungannya sudah mulai penyelidikan, namun mungkin untuk penambahan lainnya ada bagi penyelidikan lansia. Nah, kemarin menunjukkan bahwa mereka berkata, tapi penyelidikan ini saja kita sampaikan program lagi di IDTV. Baik, lantas setelah mengunjungi posko saat ini, apakah ada agenda? Dari Pak JK yang Anda ketahui, Mas Wahyu? Agenda selanjutnya dari Pak Yusuf Kala pas siap mendatangi posko? Baik, baik. Terima kasih Rekan Wahyu, nanti akan kami lanjutkan update-nya dengan Anda. Kita akan beralih ke Rekan Agung Sulistio, terlebih dahulu pemirsa di Tanah Datar. Rekan Agung, bagaimana situasi terkini di sana? Baik, untuk saya ini proses pemberjian, ini masih sedang berjalan. Dan seperti yang kita lihat ini, petugas dari Tim Dagungan melakukan pemberjian itu membongkar bangunan-bangunan yang ada di aliran sungai. Seperti ini, ini akan dibongkar, karena ini berada di atas aliran sungai. Karena akan doang pemberjian untuk menghindari hal-hal yang tidak dihubungkan atau terjadinya panjir-panjir yang membangun perban jiwa. Dan setelah itu, setelah ini akan dibesarkan, akan dilaksanakan menormalisasi aliran-aliran sungai ini. Nah, ini petugas dari Damkar, sudah membongkar. Dan ini bagian-bagian rumah yang sudah dibongkar. Ini aparatnya kepolisian, ini kepolisian juga, kepolisian juga. Nah, ini adalah bangunan rumah yang sekaligus dijadikan kedai. Ini terpaksa dibongkar, karena juga bangunan juga sudah rusak dan jebol. Nah, ini warga, petugas-petugas juga, petugas dari DPD terlawan. Ini sedangkan kepolisian, dan ini rumah ini sudah diselesai dirobotan ini. Nah, ini posisinya berada di tosat di... Jadi, beliau mau berada di tosat di tempat yang beliau berikan ini melalui BMI Provinsi dan juga BMI Provinsi dan 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 BMI Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Penduduk di sana seperti kita tahu bahwa di kabupaten lain seperti Agam dan juga Tanah Datar ini cukup parah. Nah kalau di Padang Pariaman seperti apa? Kalau untuk di Padang Pariaman, ya ada kerusakan. Kalau di Padang Pariaman hanya korban banjir bandang yang hanyut ke daerah aliran sungai bertanganan yang ada di kabupaten Padang Pariaman ini. Apakah para korban juga mungkin di sekitar lokasi terdampak yang paling parah ini melakukan pengungsian atau bagaimana, Eka? Kalau di Padang Pariaman tidak ada tempat pengungsian, di sini hanya ada posko pencarian. Baik, jadi difokuskan kepada korban jiwa ini yang masih belum ditemukan sisanya tadi 6 orang itu ya? Iya. Apakah ada kemungkinan, Eka, penambahan jumlah korban jiwa? Saat ini kami, Tim Sar, masih melakukan pencarian. Kemungkinan masih ada korban yang akan ditemukan. Baik, lantas seperti apa upaya-upaya dari pihak-pihak terkait di sana begitu ya untuk menanggulangi situasi ini? Jangan sampai misalnya kejadian berulang terjadi misalnya. Seperti apa, Mas Eka? Dari BPPD pada Padang Pariaman, sudah melakukan simbawan kepada masyarakat yang ada di aniran sungai maupun di perpukisan seandainya terjadi hujan lebat atau lontor. Baik, berarti ini lebih dikhususkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai begitu ya? Ya. Lebih rawan akan terkena dampak dari bencana serupa begitu? Ya. Baik, lantas apakah mungkin ada bantuan begitu ya yang diserahkan kepada korban-korban ataukah memang tidak terlalu parah selain korban jiwa tadi yang memang belum ditemukan, Mas Eka? Kalau untuk bantuan, untuk di Padang Pariaman, disini hanya didirikan dapur umum yang diperuntukkan untuk petugas di lapangan. Baik, dari informasi yang Anda peroleh, apa sih harapan terbesar dari masyarakat di Padang Pariaman terkait dengan peristiwa ini? Mereka berharap tidak ada kejadian banjir-banjir lagi atau longsor yang beratibat kepada mereka. Baik, enam korban yang belum ditemukan tadi, apa yang menjadi tantangan sehingga korban ini masih sulit ditemukan? Karena aliran Sungai Batang Anai termasuk panjang sehingga petugas agak kesulitan. Selain itu, aliran Sungai Batang Anai ini berada di darah perbukitan yang cukup curang. Baik, kami berharap semoga korban-korban yang belum ditemukan ini segera ditemukan secepatnya ya. Dan terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali, Mas Eka. Virali media sosial, video menayangkan sejumlah WNA melakukan ritual berduansa erotis. Polisi pun turun tangan dan juga diketahui ritual ini diinisiasi oleh WNA asal India. Sebuah video yang menunjukkan sejumlah warga negara asing melakukan ritual bernuansa erotis viral di media sosial. Para bule yang berasal dari berbagai negara ini diduga melakukan ritual yang diinisiasi seorang WNA asal India berinisial S. Pasca viralnya video tersebut, Polda Bali pun bergerak menyelidiki. Diketahui ritual menyimpang tersebut digelar tanpa sepengetahuan dan izin pemilik tempat. Lokasi ritual pun diduga berpindah-pindah namun diperkirakan berada di kawasan Ubud, Kabupaten Janyat. Kemudian ada pun potongan-potongan videonya sedang kita dalami kebenarannya ya. Karena ada viral seolah-olah itu adalah sekte, apa namanya, ada yang menyimpang ya. Tapi sejauh ini hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Bali dan Boris Giyanyar bahwa itu adalah kegiatan yoga. Dan tetap masih kita dalam. Sementara itu dari hasil koordinasi dengan pihak imigrasi diketahui inisiator kegiatan ini telah meninggalkan Indonesia sejak 24 April 2024. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, INews melaporkan. Kita ke informasi kecelakaan pemirsa sebuah bus dengan belasan penumpang asal Bekasi terjun ke dalam jurang di Kabupaten Lampung, Barat, Lampung. Ya, jarak pandang terbatas karena kabut tebal yang membuat sopir kehilangan kendali. Satu unit bus Rano Indah terjun ke dalam jurang sedalam 50 meter di Desa Padang Tambak, Kecepatan Waitenong, Kabupaten Lampung, Barat, Lampung. Akibat kejadian ini, satu penumpang luka ringan dan menjelit perawatan bus ke semasta dekat. Kecelakaan diduga terjadi karena jarak pandang terbatas, terhalang kabut, sampe lintasi jalan turunan berkelok. Sopir yang tidak menyadari tikungan memilih melaju lurus dan masuk ke jurang. Ketika itu dalam perjalanan pada saat di TKP itu yaitu di Pekon Pandang Tambak, ini kondisi jalanan memang berkabut yang cukup tebal. Seharusnya bus ini adalah ke kiri menurun, namun demikian karena berkabut agak tebal, maka penglihatan supir agak kurang. Sehingga bus ini meluncur ke depan menyeberang. Nah, sebelah kanan jalan ini ada jurang kurang lebih 50 meter. Kami memimpul kepada para pengundi bus bahwa memang di Lampung Barat ini kondisinya agak berliku-liku, menurut juga lumayan berkabut di sana. Bila karena itu mohon kepada para pengundi untuk lebih berhati-hati. Diketahui bus bermuatan 18 orang asal Bekasi, Jawa Barat ini menuju Liwa, Lampung Barat. Belasan lainnya pun sudah kembali melanjutkan perjalanan dengan dijemput pihak keluarga. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, Ayus Melaporkan. Ya, kita kasih sopir bus dalam insiden kecelakaan yang menewaskan 11 orang di Subang, Jawa Barat, ditapkan sebagai tersangka. Ya, pemirsa sopir diduga lalai karena sebelumnya telah mengetahui bus mengalami masalah pada bagian rem. Pasal kecelakaan, bus Putra Fajar menewaskan 11 orang di Jantar, Subang, Jawa Barat. Polisi telah menggelar olah TKP, memeriksa 13 saksi, dan memeriksa fisik kendaraan bus. Sopir bus, sadira, warga Bekasi pun ditapkan sebagai tersangka. Polisi tidak menemukan bekas pengeremat, hanya ada bekas kesekan badan kendaraan di lokasi. Selain itu, sopir sebelumnya telah mengetahui ada masalah pada rem, dibuktikan dengan adanya perbaikan rem dua kali. Sementara dari hasil pemeriksaan kendaraan, memang ditemukan adanya masalah pada bus. Mulai dari campuran oli dan air dalam kompresor, oli keruh, jarak kampas rem hanya 0,3 mm, dan adanya kebocoran di ruang delay pump hingga pengereman tidak maksimal. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama Saudara Sadira. Yang bersangkutan, nanti akan kita kenakan pasal 3.11.5 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2029 dengan ancaman pidana maksimal kurungan 12 tahun dan denda 24 juta rupiah. Polisi masih terus mendalami kasus kecelakaan ini dan tidak menutup adanya tersangka lain. Sebelumnya, bus rumpungan pelajar SMK asal Depok melambik kecelakaan maut di Jalan Raya Theater, Subang, Jawa Barat. Bus Putra Fajar terguling hingga menabrak tiga sepeda motor serta satu minibus dan menewaskan 11 orang. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan Juanda, INews melaporkan. Ya, pemirsa, selain di Sumatera Barat, banjir juga menerjang puluhan desa dan kelurahan di pesisir Sungai Walenai, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Akibatnya, aktivitas warga pun terganggu karena harus menggunakan perahu karet. Banjir yang mengenangi puluhan desa dan kelurahan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ini rupanya sudah hampir dua pekan tidak kunjung surut. Hal ini disebabkan akibat derasnya hujan yang menggoyur wilayah tersebut. Akibat musibat tersebut, ketinggian air kini mencapai lebih dari 30 cm, sehingga membuat aktivitas warga sekitar terganggu dan terpaksa harus menggunakan perahu karet karena akses transportasi terputus. Saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak BPBD Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan terkait banjir Kabupaten Wajo. Dan pemirsa untuk mengetahui suasana terkini di lokasi, sudah ada rekan kami Amnar Sengkan yang saat ini berada di lokasi. Selamat siang rekan Amnar. Seperti apakah kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut pada siang hari ini? Oke, baik, berang di studio dan pemirsa. Banjir, dalam dua pekan banjir masih terjang Kabupaten Wajo. Banjir masih meluas rendang puluhan desa di lima kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Lima kecamatan itu yaitu Belawa, Tanah Sitolo, MP, Cabang Paru, dan Pamanah. Untuk kondisi ayat sekarang, seperti pantauan di lokasi, ini masih bertahan begitu. Dengan ketinggian antara 30 cm hingga 2 meter ini, ini di pinggir, di bibir sungai, di bibir pemukiman, bukan yang terparah. Sementara kondisi banjir yang terparah sendiri ada di dua kelurahan dan satu desa, yaitu pelurahan Lailo dan pelurahan Salomin Raleng dan desa luar sendiri. Demikian berang di studio. Baik, Anda sendiri kita ketahui bahwa Wajo ini kan menghubungkan beberapa kabupaten lain begitu. Apakah jalan utama yang menghubungkan beberapa wilayah ini juga terganggu atau seperti apa, Pak? Bisa diurang, Pak. Wajo ini kan menghubungkan beberapa kabupaten lain yang mungkin tidak terkena banjir. Nah, apakah jalan utama untuk ke kabupaten lain ini juga mengalami gangguan atau bagaimana, Pak? Baik, saya disetuju dengan pemirsa. Untuk jalan sendiri yang menghubungkan ada beberapa kabupaten, untuk saat ini sudah bisa dilalui. Namun, kalau untuk di wilayah-wilayah tertentu itu belum bisa, Mbak. Artinya kalau masih di Belawang itu belum bisa, Mbak. Demikian, berusaha di studio dan pemirsa. Amal Sengkang langsung dari Wajo. Kawi masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, beserta wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, penemui Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Ya, pertemuan ini digelar di Istana Al-Shati, Abu Dhabi. Presiden terpilih Prabowo Subianto, bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, atau MBZ, di Istana Al-Shati, Abu Dhabi, Senin kemarin. Sebelum memasuki ruang pertemuan, Prabowo pun sempat memperkenalkan wakil Presidennya, Gibran Raka Buming Raka. Pada kesempatan itu, Presiden Mohammed bin Zayed juga kembali menyampaikan ucapan selamat kepada Prabowo dan Gibran atas kemenangan dalam pemilihan Presiden. Kedua pemimpin negara pun kemudian membahas hubungan kerjasama dan mendorong pembangunan dan kesejahteraan bersama. Sementara, dalam kapasitas sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo dan MBZ juga membawa hubungan bilateral di bidang pertahanan dan juga militer. Tim Liputan Anews melaporkan. Ya, pemirsa, draft rancangan undang-undang penyiaran menjadi sorotan karena memuat sejumlah pasal problematik. Ya, salah satu poin problematik dalam draft RUU penyiaran melarang penayangan konten jurnalistik investigatif. Draft rancangan undang-undang penyiaran menjadi sorotan. Pasalnya, dalam draft tersebut ditemukan sejumlah pasal yang dinilai bermasalah hingga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu poin problematik adalah pasal 50B ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif sekarya jurnalistik investigatif. Direktur Eksekutif LBH Pers, Adewah Yudin, menegaskan melarang penayangan investigasi adalah pelanggaran terhadap undang-undang pers. Kami sebenarnya dari LBH Pers menuntut pasal terkait dengan larangan penyiaran karya jurnalistik investigasi ini, itu dicabut. Karena nggak ada alasan lagi terkait dengan larangan karya jurnalistik. Karena dia sudah dijamin oleh undang-undang pers atau undang-undang nomor 40 tahun 1999. Dewan Pers juga menekankan harus ada diskusi mendalam antara pihak pembuat RUU dengan insan pers. Sementara Komisi 1 DPR RI menyatakan tidak ada maksud dari pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan Prabowo mendatang untuk memberanggung hak-hak masyarakat. Jika disetujui, RUU penyiaran akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk kemudian ditapkan menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Kita gaya informasi lain, Pomi Arsol. Salah satu perusahaan elektronik menggelar kampanye besar bertajuk Better Life for All dengan turut membagikan 3.000 paket makanan. Ya, tidak hanya itu pemirsa, perusahaan ini juga menggelar aktivitas menarik bagi anak-anak yaitu kegiatan mewarnai tas di haur ulang. LG Electronics Indonesia kembali melakukan aksi sosial berupa distribusi 3.000 paket makanan menjangkau anak dan keluarga tak mampu. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian sekaligus penutup kampanye besar LG di tahun ini Better Life for All. Didesain sebagai wujud nyata inisiatif sosial perusahaan untuk berkontribusi dalam terciptanya budaya pangan berkelanjutan. Menyasar generasi muda, kampanye ini berupaya membangun kesadaran terkait tingginya food waste dan food insecurity di Indonesia dan juga dunia. LG Electronics Indonesia dipilih consider good company should impact on people and the next generation to create a better society. Therefore, as a corporate citizen, LG always prioritise activities that deliver a better activity, life to underprivileged communities as part of Better Life for All. Under the LG Love Indonesia platform, This Better Life for All campaign recently distributed 3,000 mil packages to underprivileged individuals including children. We sincerely thank Banapas, Food Cycle Indonesia and Prestia Mulia University for solid collaboration in bringing this campaign to success. LG will continue the positive influences among Indonesia people and spread the spirit of optimism through our social contributions activities. LG believes that everyone deserves to enjoy. It is life's good. 3,000 paket makanan yang dibagikan terdiri dari 1,500 paket sembako dan 1,500 makanan sehat bagi anak. Makanan sehat ini merupakan hasil kreasi Better Life Rewardship karya Chef Devina Hermawan yang turut ambil bagian dalam Better Life Festival sebelumnya. Selain membagikan paket makanan, LG juga mengadakan aktivitas menarik bagi anak-anak yakni mewarnai tas daur ulang untuk dibawa bulan. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi pengenalan berdana anak pada gaya hidup berkelacutan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Harithi Adifa Sutrisno, Ainews melaporkan. Biduan atau penyanyi yang disewa mantan Menteri Pertanian Syaril Yassin Limpoh diperiksa KPK. Ya, Nayunda Nabila diperiksa selama 12 jam. Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil biduan atau penyanyi Nayunda Nabila dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU yang mencurat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpoh. Nayunda diperiksa selama 12 jam sebagai saksi dalam kasus ini. Namun Nayunda enggak menyebutkan secara rinci terkait materi pemeriksaan. Ya, 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 bareng-bareng, silahkan. Sebelumnya dalam persidangan mantan koordinator substansi rumah tangga Kementan Arief Sopian mengatakan SYL memberikan sejumlah uang untuk biaya hiburan di Kementan. Saksi menyebut SYL membayar biduan 100 juta rupiah menggunakan dana Kementan. Dalam kasus ini SYL dijerat KPK dalam tiga kasus yaitu dugaan tindak pidana pemerasan, kreatifikasi, dan TPPU. Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama dengan dua terdakwa lainnya yaitu Sekjen Kementan Kasdi Subagiono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta. Tepi Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, delapan pejabat Kementerian Pertanian bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi dan pemeriksaan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Salah satu saksi mengaku diminta membayar renovasi kamar tidur anak SYL senilai 200 juta rupiah. Salah satu saksi yang hadir Kabak Umum Dirjen Perkebunan Kementan Sukim Supandi memberikan dugaan pemerasan yang dilakukan mantan atasannya Syahrul Yassin Limpo. Sukim menyebutkan ia pernah diminta SYL membayar renovasi kamar tidur anak laki-laki SYL. Ia terpaksa mengeluarkan uang 200 juta rupiah dari saku pribadinya. Namun, uang itu tidak pernah diganti oleh SYL. Selain itu, ia juga mengaku pernah diminta mengumpulkan uang 850 juta rupiah oleh sekjen Kementan Nonaktif Kasdi Subagiono dengan kuitansi berlogo Partai Nasdem. Sebelumnya, SYL didakwa melakukan korupsi dan juga pemerasan terhadap anak buahnya. SYL juga diduga menerima gratifikasi senilai total 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu digunakan untuk keperluan pribadi seperti umroh, kurban, perawatan wajah istri, hingga pesta ulang tahun cucu. kemudian apa lagi? Ada juga permintaan lain dari Bindo. Apa lagi selain asesoris mobil? Penyelesaian kamarnya yang bersangkutan. Penyelesaian? Kamar. Kebangunan kamar. Hah? Kamar. Renovasi kamar? Iya, renovasi kamar. Di mana? Kamar yang di mana? Jakarta, Makassar, apartemen, rumah pribadi? Sepertinya Jakarta yang Jakarta ya? Iya. Apartemen? Tidak tahu yang ini. Oke, alamatnya di mana? Saya lupa itu waktu itu potensinya yang mulia. Yang jelas?